Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali lagi di channel tutorial yang lakukan tentang sidangan perpajakan baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya tidak akan membuat sebuah video tutorial seperti biasanya tapi tema saya pada kesempatan hari ini adalah pemeriksaan pajak dan disana saya membawa judul indikator yang menyebabkan pemeriksaan dan peran konsultan pajak baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon dukungan untuk subscribe, like, share dan komentarnya, dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasi untuk kalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru oke, kita langsung saja simak videonya oke teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sedikit mengenai indikator yang menyebabkan pemeriksaan pajak, disini saya akan membahas 7 indikator penyebab pemeriksaan pajak apa saja diantaranya oke, kita langsung saja ya, saya coba untuk membacakan sedikit mengenai peraturan perundang-undangannya disini, jadi berdasarkan pasal 1 nomor 25 undang-undang KUP dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan jadi, teman-teman sekalian petugas pajak mereka bekerja bukan tanpa aturan mereka bekerja berdasarkan pasal 1 nomor 25 undang-undang KUP jadi, mereka bekerja untuk memenuhi standar dan juga mereka bekerja secara profesional sebagai tough dari kantor pajak seperti itu ya, jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan utama pemeriksaan merupakan pengujian atas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya seperti itu ya nah, disini ada 7 indikator terjadinya pemeriksaan pajak dimana yang pertama adalah tidak membayar dan melapor SPT dengan benar serta tepat waktu jadi, teman-teman sekalian itu perlu diperhatikan mengenai pelaporan dan juga pembayaran karena di peraturan perpajakan sendiri ada undang-undang yang mengatur mengenai batas waktu untuk pelaporan ataupun pembayarannya seperti itu sehingga jika teman-teman lalai dalam hal untuk poin yang pertama ini maka sudah dapat dipastikan bahwa kantor teman-teman sekalian akan diperiksa atau minimal dikirim surat konfirmasi seperti itu jadi, teman-teman sekalian harus diperhatikan terkait dengan pelaporan dan juga untuk pembayarannya seperti itu jadi, indikator yang kedua adalah wajib pajak mencurigakan antara SPT dan kondisi di lapangan tidak sesuai ini adalah indikator yang kedua dimana profil pajak mencurigakan antara SPT dan kondisi di lapangan tidak sesuai misalnya akta notaris teman-teman sekalian disana tertulis bahwa bidang usaha yang ditukuni atau yang bergerak dalam bidang misalnya penjualan komputer nah, ternyata teman-teman sekalian disana ada menjual barang yang jauh berbeda dengan itu dan itu tidak ada di dalam akta notaris seperti itu misalnya menjual alat kesehatan atau alat laboratorium seperti itu karena ini ada perbedaan jauh antara berjualan komputer ataupun alat laboratorium itu adalah sesuatu yang sangat indikator yang kedua jadi teman-teman sekalian kembali lagi harus dipastikan bahwa profil wajib pajak teman-teman sekalian sesuai dengan kondisi yang ada dan yang sebenarnya seperti itu lanjut ke indikator yang ketiga dimana disini disebutkan perbedaan rekonsiliasi pajak atau perbedaan dalam pengakuan di biaya SPT tahunan dan biaya di SPT masa berbeda ataupun pengakuan keuntungan dalam SPT tahunan dan SPT masa PPN bulanan jadi disini ada perbedaan antara pelaporan SPT tahunan dan SPT bulanan misalnya seperti ini teman-teman sebagai contoh jadi di dalam SPT tahunan dilaporkan sejumlah omset misalnya 10 miliar dalam tahun tersebut nah tetapi pada faktanya teman-teman sekalian sudah melaporkan pajaknya pajak masa PPN disitu tertulis 11 miliar karena disana ada total keseluruhan dari faktor pajak yang sudah diterbitkan makanya disana ada ditemukan perbedaan saat rekonsiliasi antara pelaporan SPT tahunan dan SPT masa PPN sehingga itu merupakan salah satu indikator ketiga dimana terjadinya pemeriksaan pajak jadi teman-teman sekalian sebelum melakukan laporan SPT tahunan maka teman-teman sekalian harus memastikan bahwa antara SPT tahunan dan juga SPT masa yang sudah dilaporkan ini sesuai atau sama seperti itu kita lanjut ke indikator yang keempat jadi analisis gross profit margin atau GPM atau net profit margin atau NPM corporate tax to return over ratio atau CTTOR yang berbeda jauh dibandingkan benchmarking dengan industri sejenis jadi contohnya seperti ini di kantor pajak itu mereka memiliki ini teman-teman benchmark dimana mereka punya daftar margin setidaknya sebagai gambaran mereka bahwa untuk penjualan barang ini margin yang wajar itu sekian persen contoh misalnya teman-teman memiliki usaha penjualan komputer di dalam benchmark mereka komputer ini dijual akan mendapatkan margin sebesar misalnya 10% tetapi di dalam SPT tahunan teman-teman sekalian hanya melaporkan margin sebesar 2 atau bahkan 1% seperti itu ya nah ini adalah indikasi yang dapat menimbulkan kecurigaan kantor pajak atau petugas pajak bahwa teman-teman sekalian melakukan mal administratif terkait dengan omset yang dilaporkan tetapi saya ingatkan juga bahwa selama teman-teman dapat membuktikan bahwa memang margin yang didapat adalah seperti itu sesuai fakta yang ada di lapangan maka saya pikir tidak masalah seperti itu ya ya kita lanjut ke indikator yang kelima jadi disana disebutkan menerbitkan faktur pajak kepada pembeli non-NPWP lebih dari 25% dari total faktur pajak yang diterbitkan jadi teman-teman sekalian misalnya kembali lagi seperti contoh di nomor 4 tadi bahwa misalnya teman-teman sekalian memiliki usaha penjualan komputer dan user atau pembeli teman-teman sekalian itu merupakan kebanyakan biasanya ya di mall-mall itu biasanya user pribadi seperti itu yang mereka tidak memiliki NPWP nah tetapi karena teman-teman merupakan PKP maka diharuskan menerbitkan faktur pajak seperti itu sepada kalanya teman-teman juga menerbitkan faktur pajak non-NPWP dimana disana biasanya NPWP ditulis 0000 seperti itu nah petugas pajak dalam hal ini tidak dapat memeriksa WP yang tidak ber-NPWP sehingga bisa saja teman-teman disana melaporkan tidak sesuai dengan apa yang fakta di lapangan atau tidak sesuai dengan apa yang sudah teman-teman jual misalnya si tuan A mempunyai komputer seharga 10 juta nah kemudian teman-teman juga menerbitkan faktur pajak ternyata tidak sesuai dengan penjualan yang terjadi misalnya hanya 8 juta atau 7 juta maka disana ada mahal administratif yang teman-teman sekalian lakukan dan juga disana ada selisih omset yang teman-teman tidak laporkan sebesar selisihnya tadi seperti itu kita lanjut ke indikator yang ke-6 disana disebutkan memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau kepemilikan pengendalian atau hubungan keluarga ini merupakan transaksi yang sangat riskan terjadi dan mungkin seringkali dilakukan secara sengaja seperti itu ya misalnya teman-teman menjual kepada saudara misalnya kakak adik atau misalnya mertua seperti itu ya jadi seharusnya penjualan yang terjadi itu secara realnya misalnya 10 juta ternyata karena penjualan ini melibatkan pihak keluarga maka bisa saja disana hanya diterbitkan faktur sebesar misalnya 5 juta atau 7 juta ini hampir mirip dengan contoh indikator nomor 5 seperti itu ya indikator yang ke-7 jadi selama 3 tahun terakhir belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak jadi buat teman-teman sekalian jangan bersenang hati jangan berbahagia dulu menang-tang kantornya belum pernah diperiksa atau bahkan belum pernah dikirimi surat cinta seperti itu disini disebutkan bahwa selama 3 tahun belum pernah diperiksa secara keseluruhan ruang lingkup pajak jadi bisa saja nanti saat 3 tahun ini biasanya mereka melakukan bersih-bersih atau misalnya audit atas AR-nya melakukan audit atas WP mereka seperti itu sehingga biasanya untuk WP yang dalam 3 tahun berturut-turut belum pernah dilakukan pemeriksaan biasanya mereka akan melakukan visit atau datang ke kantor-kantor teman-teman sekalian untuk melakukan semacam sidak seperti itu atau hanya sekedar bertanya seperti itu ya kemudian mengenai bertanya mengenai omset terkait dengan pelaporan perpajakan seperti itu jadi selama 3 tahun terakhir belum pernah diperiksa maka biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan seperti itu ya kita masuk ke peran konsultan pajak jadi dalam rangka pemeriksaan konsultan akan membantu wajib pajak dalam mengumpulkan menyusun sampai memberikan data atau dokumen atau bukti yang kuat guna meyakinkan pemeriksaan sehubungan dengan pemeriksaan yang dijalani oleh wajib pajak sehingga hasil dari pemeriksaan dapat optimal bagi wajib pajak jadi dasarnya konsultan pajak ini mereka hanya membantu menyiapkan kemudian menyusun laporan sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperti itu sehingga peran konsultan pajak disini sangat penting jadi teman-teman sekalian juga harus kooperatif untuk bekerjasama dengan konsultan pajak seperti itu ya ya teman-teman jadi itu tadi 7 indikator yang 7 indikator terjadinya pemeriksaan pajak jadi dari 1 sampai 7 yang tadi saya bahas teman-teman sekalian benar-benar harus lebih berhati-hati atau harus lebih berdisiplin seperti itu ya untuk masalah perpajakan karena saat ini mungkin tidak begitu dirasakan tapi suatu saat bisa saja menjadi batu sandungan ketika misalnya teman-teman melakukan kesalahan dalam hal perpajakan seperti contoh yang pertama tadi misalnya dalam hal pelaporan dalam hal pembayaran itu harus benar-benar diperhatikan jadi itu tadi merupakan 7 indikator terjadinya pemeriksaan pajak tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali indikator-indikator lain yang mungkin akan menjadi bahan untuk petugas pajak melakukan pemeriksaan pada kantor kita jadi saran saya untuk teman-teman sekalian senantiasa disiplin dalam masalah administrasi dalam masalah perpajakan baik teman-teman sekalian mungkin hanya itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini dan juga untuk teman-teman sekalian yang belum subscribe mohon dukungan untuk klik subscribe like share dan komentar dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru oke mungkin hanya itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati